Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya gimana kabarnya semoga teman-teman semuanya dalam kondisi ya semuanya oke baik pada video kali ini saya ingin meneruskan pembahasan on MIPA PT tahun 2014 dan fisika bagian mekanan kekuantum kemarin kita sudah membahas pada video sebelumnya sampai nomor 5 nah kita sekarang akan melanjutkan nomor 6 nah ini mungkin nanti saya akan bahas secara cepat saja nah intinya disini bahwasannya ketika kita memiliki sebuah partikel dengan energi E kurang dari V0 dimana disini ada partikel yang kemudian energinya E kurang dari potensial undak V0 disini bergerak sepanjang sumbu X jadi sumbu O yang sumbu horizontal sumbu X dan terhalangi ini itu ya potensial tanggul V0 nah katakanlah nilai K itu didefinisikan sebagaimana berikut dan juga K aksen didefinisikan sebagaimana berikut hitung besar koefisien transmisi partikel tersebut jadi gitu ya dimana kita ketahui koefisien transmisi itu terjadi ketika ada dua fungsi gelombang jadi misalkan disini kita memiliki maaf ya saya akan gambarkan disini nah ketika disini kita memiliki suatu barrier ataupun batas kemudian disini ada gelombang satu ya dan yang kemudian disini ada gelombang yang ke arah sana nah ini dan juga ada gelombang kembali misalkan ya ada gelombang kembali kesini ataupun reflection wave gitu ya nah maka nanti setiap gelombang ini nanti memiliki nilai amplitude-nya oke memiliki amplitude-nya masing-masing kata karena disini amplitude-nya adalah a incident terus kemudian disini a transmission terus kemudian yang disini adalah a reflectance jadi gitu ya maka nanti koefisien transmisi itu t itu didefinisikan sebagai nilai dari nilai mutlak dari at dibagi dengan a i square begitu juga koefisien refleksi itu didefinisikan dengan a r per a i square jadi gitu nah ini adalah definisi dari koefisien transmisi jadi gitu nah masalahnya bagaimana kita memperoleh koefisien amplitude-nya masing-masing dari gelombang itu nah ini yang akan kita cari dengan menggunakan mekanika gelombang disini nah dimana kita tahu disini katakanlah ini adalah ketik di titik ini adalah x sama dengan 0 ya untuk mempermudah saja karena disini sembarang ya maka disini katakanlah yang sebelum x sama dengan 0 ketika x kurang dari 0 nilai e kurang dari v 0 maka nanti kita memiliki persamaan mekanika gelombang sebagaimana berikut ketika x kurang dari 0 maka ada energinya adalah e dan potensialnya 0 kan gak ada potensialnya disini ya saya tambah dulu terus disini saya kasih setelnya itu plane nah ketika x kurang dari 0 disini kita bisa lihat maksudnya partikel itu tidak mengalami energi potensial dan hanya memiliki energi e saja otomatis e disini adalah merefleksikan ataupun merepresentasikan energi kinetik yang kemudian secara kuantum nanti bisa dituliskan dengan minus dengan suatu operator minus h bar kuadrat per 2m d kuadrat per dx kuadrat jadi gitu ya yang dikerjakan pada fungsi gelombang yang kan sama dengan energi dari partikel tersebut digalikan dengan fungsi gelombang partikel tersebut jadi gitu nah seperti ini nah dimana energinya adalah konstan ya karena energi adalah tidak berubah ya sebagaimana konsep konservasi energi nah kita tahu bahwasannya ketika kit ini di kerjakan maka nanti hasilnya adalah d kuadrat c per dx kuadrat nah plus 2m e per h per kuadrat jadi gitu nah sorry ini ada sinnya disini ya dimana kita tahu kita bisa lihat persamaan dx sama dengan 0 ini adalah persamaan gelombang murni yang mana solusinya nanti pasti berbentuk sinusoidal ataupun cos sinus jadi gitu ya nah akan tetapi saya disini lebih tertarik untuk menggunakan representasi exponential dimana nanti bisa dituliskan sebagaimana berikut jadi c disini solusinya ya saya bisa solusikan dengan bentuk exponential ae minus ikx plus beta eb e ikx nah apa representasi dari minus sama plus disini maka representasi dari sini itu bisa kita bayangkan sebagaimana fungsi gelombang dimana fungsi gelombang itu ada ketika dia itu kemudian ke arah kanan maka fungsi gelombang itu sering nanti ketika dalam bentuk sinusoidal kan benar-benarnya sin omega t min kx gini ya ya kan min kx dan juga ketika dia nanti kembali seperti ini nanti dia berbentuk adalah sin plus jadi gitu nah maka sebenarnya ketika kita lihat disini si yang kemudian ini adalah fungsi gelombang di daerah x kurang dari 0 nah dimana di x kurang dari 0 ini ataupun sebelum barrier ini nanti ada 2 gelombang itu gelombang insiden gelombang datang menuju datang ke tanggul itu kemudian gelombang kembali dari tanggul tersebut maka disini representasi e pangkat minus ikx sama e ikx ini bisa direpresentasikan dengan apa namanya itu gelombang datang dan gelombang refleksi tersebut jadi gitu itu yang paling penting harus kita fahami ya jadi ketika disini ada 2 gelombang ya yang kemudian adalah insiden sama refleksi maka yang insiden ini nanti yang secara solusi yang kita miliki itu adalah nanti lebih cocok ke ae pangkat minus ikx karena iknya adalah positif ya sementara yang balik itu nanti adalah yang positif jadi gitu ya b e i k x jadi gitu nah seperti itu oke nah itu adalah deskripsi dari apa makna dari minus ikx sama positif ikx itu jadi gitu nah sekarang yang daerah x sudah kita gambarkan nah sekarang mari kita gambarkan untuk daerah x lebih dari 0 saya izin untuk menambahkan pitch lagi ya nah jadi seperti ini nah kemudian untuk daerah x lebih dari 0 itu karena energi itu tidak berubah ya maka energinya tetap tetap e gitu ya nah tapi disini nanti akan ada potensialnya V0 jadi gitu maka nanti kita memiliki suatu kondisi sebagaimana berikut jadi ketika x lebih dari 0 maka nanti energinya akan ada 2 ya yaitu energi kinetik yang operatornya adalah minus H per kuadrat per 2 M D kuadrat nah ini nanti dikerjakan kepada C Dx kuadrat nah ini ditambah dengan potensial nah potensialnya adalah V0 konstan jadi maka cuma tulis saja V0 kalikan C sama dengan energi totalnya itu adalah AC jadi gitu dimana kita tahu bahwasannya nilai dari E ini kurang dari V0 jadi gitu nah ini hal yang menarik karena ketika nanti kemudian kita pindah ruas ya nah kita pindah ruas sedemikian rupa D kuadrat C per Dx kuadrat disendirikan nanti kita akan memperoleh 2 M per H berkuadrat V0 min E jadi gitu nah dan ini V0 min E karena V0 lebih dari E maka nilainya positif nah ketika persamaan ini terjadi maka sebenarnya nanti ini mau maaf ya ini nanti lebih tepatnya solusi ini tadi ini K ini adalah K langsung sama dengan akar 2 M E per H perkuadrat jadi gitu nah itu solusinya teman-teman bisa mencari sendiri ini gampang ya ini pakai apa namanya itu tinggal diturunkan 2 kali terus dimasukkan ke dalam sini maka nanti akan menghasilkan K itu akar 2 M per H perkuadrat nah tapi karena disini itu ini kan positif disini ya ketika dibedah ke kanan kan negatif nah tapi disini disini itu yang kanan sudah positif tidak perlu dibedah ke kiri jadi gitu artinya apa artinya nanti solusinya agak beda nah makasinya yang di sisi kedua ini nanti akan berbentuknya tidak pakai nilai imajiner jadi nanti bisa dituliskan C E minus K aksen X plus D E K X gini jadi gitu nah bisa dilihat disini bahwasannya tidak ada I ya teman-teman coba bisa turunkan saja 2 kali terus kemudian disamakan disini nanti pasti akan menghasilkan solusi ini benar jadi gitu dengan nilai K aksen nilai dari K aksen itu akan sama dengan 2M V0 min E per H bar kuadrat jadi gitu nah tapi yang menarik disini kita bisa pahami bahwasannya nilai dari yang ini yang sisi kanan ini karena K ini ketika aksen sudah positif ya maka ketika X-nya itu tak terhingga ketika X-nya tak terhingga ataupun sangat besar sangat jauh sana nilai dari yang kanan ini akan tak terhingga juga maka nanti C itu tidak logis menjadi tak terhingga artinya nilai yang ini itu tidak visis jadi ini tidak visis terus bagaimana menghilangkan ini menghilangkan ini gampang dengan cara mengenalkan nilai D jadi D-nya itu cukup disama dengan kan 0 maka nanti solusi tak visis tadi itu bisa diavoit ataupun bisa dihilangkan jadi gitu dan kita mengakhirinya dengan solusi visis yaitu C kita sama dengan C E min ke aksen X dimana representasi minus disini sama seperti halnya gelombang tadi maka dia gelombangnya karena minus maka dia ke kanan jadi gitu makanya adalah gelombang transmisinya jadi gitu oke jadi kita memiliki gelombang transmisinya yang berbeda seperti ini dan juga gelombang insiden dan refleksi yang sudah kita gambarkan di atas namanya kita sekarang analisis nah kita bisa lihat di atas jadi di atas tadi yang ini adalah ini adalah insiden ini adalah refleksi nah yang transmisi itu yang di bawah tadi jadi gitu nah maka kita bisa mencari koefisien transmisi dari situ nah ini seperti ini ya dimana kita memiliki insidennya itu sama dengan A E min I K X refleksinya sama dengan apa B E B E I K X mohon maaf ya terus kemudian yang transmisinya disini itu nanti sama dengan C E min K aksen X jadi gitu dimana ketika disini adalah X sama dengan 0 nah kita harus tahu bahwasannya ada syarat syarat yang harus dipenuhi ya bahwasannya ketika di diberi ataupun di titik perubahan dari insiden menjadi transmisi dan juga refleks ini akan berlaku bahwasannya si si yang kanan ya yaitu si yang kanan ini saya sebut saja yang si yang kiri sorry yang kiri sama yang kanan itu beda ya ini adalah si aksen si aksen si aksen ini si aksen ini si aksen nah ini juga si aksen juga ini si aksen maka si aksen sama si si itu harus sama si X sama dengan 0 kenapa? karena harus memenuhi kontinuitas jadi gitu ya jadi kalau gak kontinuitas berarti ya gak fisis jadi gitu nah ketika si X ketika X sama dengan 0 maka nanti ketika dimasukkan 0 ini sama dengan 1 ini ketika dimasukkan 0 juga sama dengan 1 maka C disini akan sama dengan A plus B sama dengan apa? si aksen ini nanti ketika dimasukkan 0 juga sama akan E pengat 0 sama dengan 1 jadi sama dengan C jadi gitu dan juga syarat kontinuitas itu adalah turunan di titik X sama dengan 0 itu untuk si dan si aksen harus sama nah seperti ini nah apa turunannya ini ya kita memiliki C ini maka ketika diturunkan ya DC per DX itu akan sama dengan minus I A K ya gini ya ditambah dengan I B K E pangkat I K X nah ketika X nya sama dengan 0 maka yang eksponensial akan 1 ya tinggal yang kita jatuh minus I A K plus I B K jadi gitu minus I A K tinggal minus I A K plus I B K nah begitu juga yang ini ketika diturunkan ketika diturunkan yang si aksen nanti DC aksen per DX itu akan sama dengan minus K C E pangkat minus I sorry K aksen X saja nah ketika dimasukkan X sama dengan 0 maka eksponensialnya akan 1 tinggal minus K C saja maka ini sama dengan minus K C jadi gitu nah nah dari sini kita bisa melihat bahwasannya nilai dari C itu bisa pertama kita bisa eliminasi yang pertama ini I K nya pindah ruas ke kanan gitu ya sehingga kita memiliki minus A plus ataupun nanti dikalikan minus juga jadi adalah A minus B sama dengan K C dibagi I jadi seperti itu nah kita pindah ruas ke sini dan kita memiliki A plus B sama dengan C nah ketika teman-teman ini ada K aksen ini yang K aksen ini bukan K saja ini K aksen nah ini K aksen yang ini adalah IK nah berarti nanti ketika dijumlahkan nanti ini akan bisa tercancel dan kita peroleh 2A sama dengan apa sama dengan K aksen per IK plus 1C jadi gitu ya kan seperti ini ya ya nah terus kemudian bagaimana cara mencari dari nilai ini berarti C per A berarti apa C per A itu akan sama dengan 2 2 dibagi dengan itu K aksen nah ini bisa disamakan penyebutnya jadi plus IK per IK gini ya makanya jadinya adalah 2 IK per K aksen plus IK nah transmission coefisien transmission itu dicari dengan apa dengan mencari nilai mutlak dari C per A kuadrat nah caranya gimana berarti ini berarti C per A konjugit dikalikan dengan C per A yang gitu ya kalau misalkan kita bicara dengan kompleks maka caranya adalah 2 IK berlanggan konjugitnya adalah minus 2 IK yang minus 2 IK dibagi dengan konjugitnya yang bawah adalah K aksen minus IK jadi gitu ya minus IK terus kemudian 2 IK dibagi dengan K aksen plus IK nah nanti kita akan memperoleh bahwasannya nilai dari ini adalah 4 K kuadrat dibagi dengan K aksen kuadrat min K kuadrat nah ini adalah nilai dari koefisien transmisinya jadi gitu jadi itu adalah metode bagaimana menentukan koefisien transmisi ketika kita memiliki sistem yang tertuangkan disini tadi ya jadi caranya pertama kita harus memahami konsep gelombang datang gelombang refleksi dan gelombang transmisi dan kemudian kita analisis per region dan kita hubungkan dengan syarat kontinuitas syarat kontinuitas itu disini tadi ini adalah syarat kontinuitasnya gimana turunan ataupun dan juga nilai di titik sambungnya itu adalah harus sama oke jadi itu pembahasan ONIPA nomor 6 ya untuk bidang fisika bagian mekanik kuantum nanti kita lanjutkan lagi di video selanjutnya untuk nomor-nomor selanjutnya oke terima kasih sudah menikmati video kali ini saya iri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati